Halo guys jadi di video kali ini aku bakal nge-sukai sebuah shader dan shader yang bakal nge-sukai hari ini itu namanya itu adalah lumatrik shader jadi untuk lumatrik shadernya ini juga ringan banget jadi nggak terlalu enggak tapi yang RAM nya 2GB ke bawah guys Oke sebelum kita mulai videonya langkah baginya buat kalian yang belum subscribe di tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga di aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru terbaru dan kalian juga membuatku semaksa makin semangat untuk mengupload video terbaru lainnya Oke Oke jadi tanpa berlama-lama lagi mending kita lalu belajar enjoy the video Oke jadi untuk shadernya ini tuh ringan banget dan kalian bisa lihat sendiri ini akun jalanin yang juga ringan banget dan disini kalian bisa lihat kalau ini tuh ringan banget juga itu ya dan untuk klik download jadernya kalian bisa cek di deskripsi di video yang ini kalian bisa cek lalu kalian bisa download ya cuy ya dan untuk shadernya sendiri ini tuh ya seperti yang kubilang tadi enggak lagi ya cuy dan untuk bayangan boknya ini tuh sedikit berbeda daripada bayangan shader yang biasanya karena itu yang hanya itu enggak kotak ke seperti shader yang biasanya gitu cuy ya si bayangannya ini lebih kayak gimana ya yang dalamnya itu gelap yang luarnya itu ngeblur gitu ya cuy ya jadi seperti arti kayak gitu cuy maaf banget kalau suaraku begini aja ya soalnya lagi puasa cuy ya oke oke jadi untuk daunnya itu seperti ini guys disini kalian bisa lihat sendiri untuk daunnya itu bergoyang tapi nggak terlalu bergoyang dingin itu menurutku itu bagus banget untuk daunnya semangat kalian bisa lihat sendiri aja ya ke jadi untuk daunnya itu seperti ini seperti yang bilang tadi enggak terlalu bergoyang dan bergoyangnya itu sebut banget cuy kemudian untuk bayangan pohonnya disini itu enggak terlalu gerak gitu guys enggak seperti bayangan-bayangan yang lainnya dan maaf banget ini aku lagi bilang guys ya sebenarnya aku lagi nggak pengen pakai suara disi tapi ya karena aku mulai sedikit jadinya ya aku pakai suara saja gitu guys kemudian untuk awalnya disini juga enggak terlalu tebel menurutku awalnya itu udah tipis banget untuk awalnya ini aja ya kemudian untuk gelombang airnya disini juga ya enggak terlalu bergelombang meskipun bergelombang dan kalau bergelombangan itu lebih semudar daripada yang biasanya dan ini tuh gelombang yang paling aku suka ya cuya kemudian untuk cahaya dalam airnya itu seperti ini dalam airnya juga biru gitu kebiruan gitu dan menurutku ini tuh bagus banget apalagi untuk skinnya bajunya putih kayak aku begini ya cuya dan disini untuk cahayanya ini tuh terlalu putih dan enggak kuning mirip seperti artek ya cuya ini membuat airnya lebih putih gitu seperti arti ya cuya dan ada suara burung dong dan untuk mataharinya disini itu diagonal ya meskipun enggak terlalu diagonal meskipun ini lebih kotak tapi lebih diagonal miring itu cuy dan menurutku itu ini tuh keren banget ya kisah dan untuk pencahayaan dalam gua atau kisahnya itu seperti ini enggak terlalu terang dan malah terlalu kuning dan itu juga enggak terlalu membuat mata kalian jadi sakit gitu cuy karena ini tuh udah enggak terlalu kuning dikasih untuk sunsetnya itu seperti ini guys ya ya menurut ini tuh udah keren banget walaupun enggak terlalu orang dan menurutku ini tuh sudah mantap banget ya kemudian untuk malamnya itu seperti ini dan bulannya itu juga horizontal tetapi enggak terlalu horizontal ya kemudian untuk cahaya malamnya juga terang banget ini menurutku terlalu terang yang menurutku lebih lumayan yang terang banget bagusan yang terang banget daripada yang lumayan terang karena kalau terang banget itu artinya kita enggak terlalu membutuhkan yang namanya itu pencahayaan terlalu banyaknya cuy dan untuk batarnya atau hujannya itu seperti ini itu menurutku terang banget dan seperti mamakai naik vision guys kalian bisa lihat sendiri dan untuk si hujannya itu enggak ada partikel-partikel gitu ya cuy ya menurutku itu udah enggak keren banget tapi ini sayangnya enggak ada gitu cuy tapi enggak papa yang penting enggak bikin HP kalian nge-lag dan enggak keras gitu hanya kayaknya segitu doang untuk showcase setter kita kali ini karena aku enggak tahu lagi mau apa yang di showcase gitu ya kan soalnya ya cuman ini doang gitu guys enggak tahu apa lagi gitu yang mau di showcase dan aduh kucingku bentar guys ada kucing guys jadi ya mungkin segitu dulu kalau kalian punya tekstur kalian bisa kirim juga lewat tiga atau enggak lewat setter dan ya mungkin segitu dulu thanks for watching thank you pengejo dan nonton jangan lupa like comment and subscribe bye bye